teman-teman di depan saya ini adalah dendrobium keriting yang memang kita tanam sudah setahunan ya mungkin mungkin lebih tapi dari settling ya ini ada dendrobium selanjutnya DIN ada juga ini silangkan Tosun sama Vio Oh ini anu paras ayu ini sudah diregister ya teman-teman paras ayu terus ada beberapa dan dia langsung full sun full run ya ini kena matahari langsung memang tumbuhnya lebih lebih bagus ya memang jika ditanam dari memang dari settling karena pernah kita mungkin karena mencoba mencoba agar cepat gitu kan kita mencoba menanamkan pada waktu itu sudah remaja tetapi perkembangannya malah lebih baik malah lebih banter yang apa yang pakai dari settling ya ini rooms beauty kali Okta jelita ini bagus-bagus teman-teman termasuk ada yang hitam ini ini ID nya apa nih masih ada nggak ID nya saya nggak tahu yang pasti kita dari buka botol salah satunya yang lainnya diambil teman-teman ini kode masih kode ya kode nanti kita cek kok 1342 seperti ini ya jadi memang kalau teman-teman mencoba untuk menanamkan dengan cara full sun full run pun pasti akan lebih bagus dengan cara memang mulai dari settling untuk kali pertama setelah ditempel mungkin ada soknya stressnya ada gosongnya tetapi pada tunas baru seperti yang kita lihat ini ini adalah batang pertama ya batang pertama dulu sampai habis gosong kena panas tetapi dia men tumbuh tunas barunya sudah dia langsung full sun full run ya teman-teman langsung kena sinar matahari langsung kena hujan jadi teman-teman tanpa ini tak beratapan langit saja ya ini medianya di pakai seponggolan ya teman-teman ada beberapa ID yang memang sengaja kita tempelkan di sini kita nggak tahu nanti perkembangannya namun teman-teman di depan saya ini juga saya mau menemukan anggrek yang tidak sehat ini ada beberapa kekinya saya lihat ID-nya pompador dan dia memang sudah medianya sudah asam walaupun kita memakai dengan media baru tapi ternyata belum juga bagus malah dia mengeluarkan banyak keki teman-teman mari kita bawa ke sana untuk kita reporting mungkin akan akan kita kita lepaskan dari pot dan kekinya akan kita mediakan tempat baru biar nanti menjadi lebih bagus kondisinya kita potong tali-tali yang mengikat dulu teman-teman untuk rangkaian agar bisa keluar dari pot dan ini teman-teman di Bantul Jogja ini anginnya kenceng sekali sekarang saat ini ya kita keluarkan kita angkat dan mudah ternyata karena akarnya tidak begitu mengikat ya ini salah satu memang akarnya enggak jalan padahal termasuknya anggrek jadul yang sebenarnya dia mudah sekali hidup mudah sekali berkembang biak lantas kita bersihkan terus kita potong kekinya kita potongin ya teman-teman ada beberapa keki ya empat atau lima keki yang memang dia pasti akan subur di sini tetapi akan kita potong kita mediakan tempat yang lain dan nanti yang pokoknya yang gundulan nanti kita mencoba untuk menjadi agar dia lebih bagus ya nanti kita bersihkan dulu ini ada tunasnya dan rata-rata memang gundul ya cuma ada satu daunnya pun kurang bagus jadi nanti langsung saja kita bersihkan teman-teman karena ini memang medianya yang kumpulan dari akar yang mati di sini sudah mengumpul dan asam itu dibuktikan dengan adanya beberapa lumut ya dan kita potong kita gundulin mengaduk kita bersihkan lumutnya Hai setelah itu kita persiapkan ini saya memakai kayu bambu yang sudah saya kasih kawat dan kita persiapkan yang juga tali hijau ya tali yang kuat beserta mediawanya sedikit saja karena ini sudah ada akar yang mengumpul di sini kita persiapkan dengan mos putih terus kita berikan di bawahnya ya jangan dilutupi tapi di bawahnya terus baru kita tempelkan ini ada yang terpotong kita jadikan satu saja enggak apa-apa baru kita ikat kita ikat yang pasti medianya di bawah Hai medianya di bawah ya nanti jika nanti akan ada pertumbuhan baru nanti akan kelihatan akarnya di situ namun jika di bawah tetap kurang bagus nanti akan mengeluarkan keki lagi di atasnya tetapi setidaknya lebih terawat dan menghemat tempat karena tidak ada dalam pot lagi nanti akan kita gantung ya akan kita gantung jadi salah satu anggrek yang tidak sehat itu ditunjukkan dengan mengeluarkan banyak keki itu salah satu enggak sehat ya teman-teman dan yang ini yang kekinya juga kita mediakan semua nanti tapi saya beri contoh satu saja dulu ya ini sama teman-teman kita ini medianya pakai kumpulan potongan ijuk malahan potongan ijuk itu kan awet sekali ya kita mediakan di bawahnya sebagai alas baru kita tali lagi kita tali kita tali setelah itu itu nanti di atasnya juga kita tali ya kita tali agar kuat agar enggak banyak goyang maksudnya enggak banyak goyang setelah itu baru kita jangan lupa selalu kita tempelkan ID karena penting ya mungkin teman-teman kebingungan karena enggak ada edinya makanya kita pakai edi biar enggak kelupaan Hai nih pasangin edi nanti biar balupun enggak ada bunganya kita tahu bahwa yang kita tempelkan kita kita tanam adalah pompador atau ya kita tempelkan nih Anggrek Superbin atau asima atau apapun sebabnya kita tahu ya karena kalau nggak ada bunganya pasti bingung dan teman-teman kita juga ini tadi mempersiapkan sebelumnya ada berisi 12 ya edinya beda-beda nih ada kaisaret ada luciana pink ada ada sima lidah ungu lidah putih bantimurung Pak varian bantimurung jagualin Thomas dan macam-macam karena anak mau kita kirim ke lamongan ya temen-temen satu paket yang sudah kita kasih ini media tinggal cantel tinggal gantung ya nanti jadinya seperti ini salah satunya seperti ini kita juga mengerjakan ini kaisar semua teman-teman yang kaisar kemarin saya di konten sebelumnya kan panen kaisar kayak gini ya teman-teman cakep semuanya masih ada banyak juga yang selain ini dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video dari Widi Hursit dan tadi sekilas tentang pentingnya media Anggrek karena memang misalnya yang ada di Dewanca ini ada rumpulan seperti ini ini juga sekali waktu memang kita harus ganti media ya teman-teman untuk menghindari asam karena kadang berawal dari asam media itu sehingga menjadikan kurang nyaman hidup jadi dia tidak akarnya tidak jalan di bawah akhirnya mengeluarkan keki jadi kadang mengeluarkan keki itu bisa bertambah banyak tapi sebenarnya kalau dibilang itu Anggrek yang kurang sehat maka dia mengeluarkan keki gitu gitu teman-teman jadi tadi yang ekonomisan tadi juga model kaisar yang modelnya cakep ini ya teman-teman modelnya bagus jadul ini ada yang rumpulan juga cakep gitu teman-teman semuanya terima kasih mudah-mudahan konten ini bermanfaat dan salam sehat salam Anggrek Indonesia selamat menikmati